independen, terpercaya informasi pertama akan disampaikan rekan saya Rahmat Ibrahim Terima kasih Friska Saudara Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap dua kapal pencuri ikan berbendera Vietnam di perairan Natuna Utara ke Pulauan Riau Awal kapal sempat melakukan perlawanan saat akan ditangkap Kapal patroli PSDKP mengejar kapal pencuri ikan yang berusaha kabur Kapal itu masuk perairan Indonesia secara ilegal Akhirnya tim dari KKP bisa masuk ke dalam kapal Meski sempat ada manuver berbahaya dari kapal pencuri ikan saat akan ditangkap awak kapal ikan masih berusaha kabur meski berada di tengah laut Satu kapal menjadi bukti bagi KKP untuk melakukan penindakan sementara satu kapal lainnya terbakar dan tenggelam 22 anak buah kapal warga Vietnam berhasil ditangkap Kedua kapal asing ini mencuri ikan dengan menggunakan alat jaring troll yaitu KG 1843 TS dan KG 1938 TS dengan indikasi pelanggaran saya pikir sudah jelas yaitu legal fishing melakukan pencurian ikan di wilayah jurisdiksi nasional Indonesia yaitu di WPP wilayah pengolahan perikanan negara Republik Indonesia 711